Intro Hadirin yang terhormat selamat datang di Teater JKT48 Bagi yang menyaksikan melalui live streaming juga Terima kasih sudah menyaksikan melalui link resmi Terima kasih atas kehadirannya Di pertunjukan Sharehouse48 Meskipun beberapa dari kita tidak bisa bertemu secara langsung Kami berharap energi positif dari kami Dapat tersampaikan sepenuhnya kepada kalian Hari ini juga kami akan membacakan tweet dari kalian Dengan hashtag Sharehouse48 Sebelum pertunjukan berlangsung Kami mohon bantuannya untuk mengikuti peraturan yang ada Demi kenyamanan bersama Dilarang keras untuk mengambil gambar Merekam video maupun suara Mohon agar para hadirin tidak melakukan kegiatan yang mengganggu kenyamanan penonton lainnya Seperti berdiri dari tempat duduk Memakai lampu berukuran besar Atau melakukan gerakan yang berlebihan Harap matikan atau silent telepon genggam selama acara Halo Aku Ellie Selamat datang Sampai bertemu lagi Ellie Terima kasih 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 di Bandung main nih keren tapi udaranya kotor aduh enggak papa deh orang lantau ya aduh lumayan nih jadi anak keren Jakarta mani nih Halo Mama Halo Ma Neng tuh seduk di Jakarta atos ini nanti mau ke kosannya dulu Hai hati-hatinya tong hilap salam kenggeka ibu kos Asia ini oleh-oleh Bronis buatan Mama buat ibu kos eh aman pokoknya mah kuliah tele betapa getopan tong hilap balanjak kengge di kamarnya ahnya tapi kan kemarin udah sama Mama belanja banyak eh yaudahlah ga usah kayak kebanyakan gitu enggak sih mah nanti aja lagian nggak ada rencana mau beli-beli lagi nanti nanti kebanyakan dikuasanya nah ngambut kene tuh caranya naik busway kakosan ih nyahinan masian minuman uame tong dicandaknya hati-hati moa 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 tenang nah yang terang tuh ete anak teyemira anuka Jakarta minggu kamari maknya mau mau aja diajakku orang asing cena bakal diantrikan kakosan eh pas gitu te saya kalah-kalah hampir hampir diculik cena untung ngete Diana langsung nelfon ah ah ngerti mama aku makan udah gede udah dulu ya nanti kesoreanya sampe sananya terus etha teman dan uainan damel di Jakarta ge para seawai jeng suaminak bayi lah rumah tangga batun itu suami istri para seawai gue masalah seutih tapi nanggarembet kama mana tah oke gitu te para seawai rumah tangga kamu nanti lamun udah menikah mama mama ngerti tete ngerti juga si bapaknya nah aku nonton tuh si bapak te moal mama udah dulu ya ini bisnya iya aku waalaikumsalam neng geli sopi hati nyak nyak tuh yaudahlah eh matiin sendiri aja dadah mama ayo matiin sendiri eh untung eh salah kepenuhan aduh untung matiin sendiri pulsanya abis merenya ah yaudahlah nanti aku udah gede mak udahlah ya terhindar semoga dari ibu-ibu tukang gosip ah deh mana bes dudung 250 latihan 2 mudur SMITH gabisa wuuhw wuhw 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 Mas, ngomong mas. Sebentar tuh mbak, belum dateng bisnya keku ya. Oh yaudah, coba tau. Berarti kita bareng nih mbak, nih bisnya. Wee! Eh! Baru dateng bisnya, bisnya baru dateng. Belum, masuk dulu, masuk dulu. Gak apa-apa tuh, aku mau modus. Oh iya mbak, berat banget nih, mau dibantuin gak? Gak usah, gak apa-apa. Gak apa-apa mbak, ayo gak usah repot-repot. Gak usah repot-repot. Aduh, berat juga ya. Ih masnya baik banget sih, ya ampun. Sini mbak. Ini udah jalan belum sih mas? Udah, udah. Itu jalanannya gerak mbak, keliatan kok. Iya mas, eh kok mbak. Mbak dari mana nih mbak, kayaknya bawaannya banyak banget, jauh ya mbak. Saya baru dateng dari Bandung. Oh, Bandung mananya tuh mbak? Kalo saya mah orang Pasir Kaliki. Oh, ada tuh keluarga saya di Bandung juga. Tapi kayaknya daerah Lembang gitu mbak. Katanya di sana lagi hujan deres banget ya mbak? Iya katanya kota hujan sama talas bukan? Oh, banjir gak mbak di sana? Gak tau, orang Pasir Kaliki mas. Oh, kirain saya satu daerah mbak. Kan saya orang Jakarta, gak tau. Oh iya, iya mas ganteng gak apa-apa, termaafkan. Ah, iya deh mbak. Di sana, di sini tinggal sama siapa aja mbak. Ah, 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 ah. Mas bangun mbak, bangun mbak. Yuk bangun yuk, bisa yuk. Awas, awas. Aduh, kartu baswe saya jatoh. Hah? Ah, ngarangin aja lu. Gua kira bener lah. Kayak drama-drama gitu ya. Eh, tidak semanis yang saya kira. Yaudah deh, sakit mas tadi. Pegangan lagi mbak, nanti jatoh. Yaudah deh, pegangan lagi. Mas saya tukaran tempat nih. Gak apa-apa, sama aja mbak. Oh yaudah, oke. Mas, ya Allah ganteng banget. Emang beda. Agak lama ya nyampe-nya ya. Pemberhagian berikutnya, Gelora Bung Karno. Periksa kembali barang bawaan anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Nyampe nih mbak, saya bantuin lagi gak? Gak usah mas, gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Yaudah sini, di sini mbak stationnya. Oh yaudah. Makasih, ih untung ada masnya baik banget. Mbaknya sekarang abis ini mau ke mana lagi? Oh saya deket kok, tinggal jalan bentar juga nyampe. Oh mau saya pesenin mobil online atau sekalian dianterin kesana? Gak apa-apa, gak usah ngerepotin mas. Nanti gak enak sama masnya. Eh gila ya, masnya baik banget. Eh, tapi sebenernya gak apa-apa. Lumayan. Gak ada keluar ongkos kan ya. Tapi ngerepotin juga. Gak usah deh mas. Gak usah. Beneran mbak. Nanti mbaknya takut kenapa-napa kan di jalan. Ih yang ada orang kenapa-napa sama saya mas. Oh ya ya ya. Ya udah deh mbak. Hati-hati deh nanti. Apa ininya perlu saya bawain juga. Ah gak usah. Ih gak apa-apa mbak. Ah jangan. Gak apa-apa. Jangan. Beneran gak? Gak apa-apa mbak. Daripada mbaknya repot. Jangan sayang. Mas, mbak ngapain sih? Gak apa-apa gak apa-apa. Gak ada apa-apa. Ternyata ada yang lebih aneh. Gak apa-apa mbak. Gak apa-apa mbak. Gak apa-apa mbak. Gak apa-apa mbak. Generasi old emang suka aneh gitu deh. Emas. Gak generasi. Kalo-kalo kita dipertemukan takdir lagi. Takdir menginginkan kita. Gak dulu deh. Pasti. Pasti kita akan berjodoh. Jadi kalo nanti kita berjodoh. Terus pacaran. Kita ke CFD di depan. Kelih banget. Jalan. Naik sepeda. Sambil menikmati senja terbenam. Dan jangan lupa kamu. Ajak aku minum kopi ya. Sabar ya mas. Dadah. Mas ganteng baik. Sayonara. Eh. Agriw. Eh. Aneh banget. Teman sih. Yang sabar ya mas. Iya. Saya udah sabar banget nih. Kita gosip lagi. Aduh. 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 Harusnya nih tadi sebenernya. Aku. Nanya-nanya lebih lama. Biar dapet nomor WA nya. Udah lah. Kali nanti kalo lo jodoh ketemu lagi deh. Aduh. 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 Gila. Keren banget nih kosan. Wah. Oh. Akhirnya. Nyampe juga. Di share house part 8. Aduh. Masuk dulu. Punten. Akang teteh. Mang arah. Hayu amang. Uw sendal. Hayu deh. Hayu deh. Neng. Eh. Ayu naon kak dia. Eh. Pak. Saya Eli. Saya baru pindahan. Oh. Iya. Saya inget. Aduh. Ingat kanu. Neng. Tapi boong. Eh. Gampang pak. Tolong translate. Gampang pak. Kebetulan saya tadi dibantuin orang. Eh. Baik banget nih orang-orang Jakarta. Aduh. Kok emang dibantuan OG nya. Eh. Cek hadiah tuh. Boleh. Masuk lu. Ayo. Keren banget. Sebelap warnanya. Calik calik calik. Oh emang gak. Oh iya makasih ya emang. Duduk dulu di sini. Nanti emang panggil dulu ibu kosna. Boleh. Badi calik didi. Badi didi tuh emang gak. Didi tuh kerja dulu pas saya di sini. Keren ya sekedar. Iya. Emang. Keren banget. Ih sopanya juga mahal nih. Ini namanya. Akiye. Hmm. Aduh. Wesh. Wesh. Lepas. Ala iwah. Wah. Kamu main tengah rai. Wawai. Wuh. Kamu pikir gampang ya dapetin job nyanyi waktu kayak gini. Takut. Iya aku. Kamu bisa gak dengerin aku sebentar. Iya aku salah gak ngasih tau kamu dari kemarin yang. Bang. Hmm. Hmm. Ya udahlah P.E.R.D. Batal kencang sekarang gak bakal bikin kita putus kan. Hmm. 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 Kamu bilang aku egois. Hmm. Kamu tuh yang lebih egois. Pokoknya aku bakal tetep datang ke job nyanyi aku. Aku gak peduli apa kata kamu. Wih. Cakep. Ih. Takut. Tajuk banget matanya. Lu siapa? Eh. Saya? Iya namanya siapa. Kok linglung sih? Siapa ya? Siapa? Ya ampun. Namanya ampun. Enggak teh. Bisa kesini? Oh iya maaf atuh. Di ospek. Hmm. Salaman. Ya. Nama saya Francisca. Oh iya. Panggil aja Sis. Kak Sis? Oke. Sis aja. Kalau Kak Sis jadinya Sis. Sis dong. Iya mbak Sis. Ya. Yaudah ya. Sampai ketemu kapan-kapan. Mbak Sis tinggal disini dulu juga. Iya apa tinggal disini. Iya lantai 2. Oh soalnya. Baru disini juga. Oh gak ada yang nanya sih. Yaudah ya sampai ketemu. Atau mungkin kita gak bakal ketemu soalnya aku banyak kerjaan. Oh. Bye. Wuh. 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 Cantik-cantik tapi kayak Leopold. Wuh. 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 Mana nih. Selamat. 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 Lihat saya. Ibu Eri. Iya. Selamat siang. Selamat siang. Ya mohon maaf. Selamat. Baiklah. Dia punya banyak cincin nih. Selamat siang. Iya. Iya. Udah sampai ya kesini ya selamat. Alhamdulillah selamat bu. Iya. Aku ya tidak selamat ya. Kenapa? Tidak apa-apa. Iya. Oh iya. Gimana tadi perjalanan kesini? Ih aman bu. Aman. Mana saya dianterin sama cowok ganteng. Oh gitu ya. Iya orang Jakarta baik-baik ya. Tapi jangan terlalu berpositif thinking ya. Dimana-mana tuh setiap tempat tuh pasti tidak aman ya. Jadi tuh kamu sebagai anak muda tuh harus memberikan kewaspadaan kepada diri kamu sendiri gitu. Waspada lah. Waspada lah. Betul? Betul banget. Dua mita mita. Ya ya. Gitu. Yaudah deh. Kamu ini ada Pak Ara nih ya di sini ya. Pak Ara bakalan nganterin kamu ke kamar lantai dua. Kamu di lantai dua tidurnya. Iya. Di lantai ini. Di lantai. Betul banget. Oke oke. Itu bawaannya barangnya cuma segitu doang? Iya. Alhamdulillah cuma segede ini. Gede banget ya. Iya. Dalamnya ada mayat deh. Boong. Yaudah deh. Eh ini nih. Tewek. Aduh repot. Apa? Wih. Aduh repot. Temasnya banyak. Apa bu? Wuuuh. Ini adalah kartu akses ke kamar kamu. Oh oke ibu. Iya jadi nanti kalau kamu mau masuk kamar pakai gituan. Nah kalau misalkan hilang dendanya cepeceng ya. Cepeceng? Cepeceng. Cepeceng 100 ribu. Oh itu bahasa Jakarta ya? Iya. Nah jadi cepeceng ya. Iya. Terus nanti kalau misalkan kamu ada baju yang mau dicuciin gak apa-apa kamu taruh di depan. Bisa ya? Bisa bisa. Tapi harus bayar sebulannya juga cepeceng. Ah cepeceng. Iya. Goban buat mbaknya yang nyuci. Gobannya buat saya. Goban apa? Ini apa ya? 50-50. Oh iya. Orang manis. Belajar bahasa Jakarta. Belajar. Ya kan baru pindah bu. Dari Bandung. Iya iya. Jadi 50-50 ya. Oke boleh deh ibu. Iya oke oke. Eh iya udah tau nomornya parah belum nomor HPnya? Aduh. Ada api nih? Belum. Belum ada bu. Belum ada. Belum ada. Yaudah nanti tinggal tukeran kontak aja ya. Gampang lah. Tukeran kontak buat ini doang. Kalau mau HP gitu. Oh iya. Udah punya nomor saya belum? Udah udah. Udah udah. Udah iya. Nanti kalau mau apa-apa boleh kontak saya ya. Oh iya. Tapi jangan minjem duit. Tujuan saya itu bu. Yaudah deh kalau gitu. Terus tenang. Jangan pokok nama. Di kosan IET aman pokok nama. Gua memang dijaga sepenuh hati ke dia. Iya gak bu? Iya. Ngape lu gitu-gitu. Lihat nih gue udah punya suami. Saya juga lihat. Eh bu. Eh bener-bener loh ya. Bu. Kasih ya. Anaknya sungsang bun. Yakin bu? Aman bu. Aman. Ini doang nih tangannya sengkleng. Yaudah deh kalau gitu. Naik aja ke atas. Eh siap. Kamar 212 bu. Iya. Udah disiapkan buat neneng cantik mah. Ayo. Makasih ya teteh. Oh teteh. Ibu. Iya. Makasih. Iya. Ibu ii. Neng bantuan atuh. Kan didita tadi aku mah. Bener. Kan saya cewek. Iya bang. Dimana bang? Ayo di dia. Atau senyampe. Mamang kalau hari lainnya. Oh. Teman ena naon. Kali gue yang mamang. Oh nyatuh dong ya man. Iya neng. Ih cuo cuo. Siun baru dah. Aduh akhirnya. Nyampe kamar juga. Ini hari pertama aku jadi. Aduh berat. Jadi anak rantau. Uh. Aduh. Oke. Kita beres-beres dulu kali ya. Mana nih. Aduh kosong tapi berat. Mana nih. Ah. Ah yaudah deh. Beres-beres dulu. Abis ini. Nanti makan. Biasa anak rantau perut. Krong 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 krong. Oke. Oke. Ngapain lagi ya. Nanti abis ini kalau udah. Barang-barangnya. Eh. Apa nih. Gue baru tahu ada isinya. Oh. Yaudah deh. Akhirnya ini hari pertama aku jadi anak rantau. Kalau gitu. Abis ini. Abis ngejain baju. Tidur dulu kali ya. Yaudah deh. Tidur. Lumayan. Pah. Papa sini papa. Bantuin aku dong. Oh my god. Ah si papa. 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 Papa kamu supportive. Supportive banget ya. Ih. Lu tahu nggak. Bapak gue supportive parah. Ya kan pah. Tapi kalau dipikir-pikir. Sini aja papa. Sini aja papa. Nah. Angle kita lebih cantik dari sini. Kameranya terus dibuka gitu ya. Iya. Bapaknya disuruh-suruh ya. Kurang aja. Bapak gue supportive. Ntar tuh muka aku cakep nggak ya. Gak fokus ya. Oh oke. Agak fokus gitu ya papa. Yaudah. Oh papanya juga tukang kabel ya. Sebenernya papa aku sih multitalenta gitu. Tapi kalau dipikir-pikir sih. Lu tuh hebat banget sih. Udah bikin 10 video. Tapi. Like-nya masih ratusan. Commentnya juga kadang-kadang ada hate comment gitu. Aduh lah. Namanya juga hidup. Lu tuh nggak boleh kayak gitu. Kita punya mimpi tuh harus tinggi setinggi langit. Bener kan? Nah. Iya papa. Makasih banyak ya papa. I love you. Nah. Ngomong-ngomong soal kehidupan. Kehidupan itu tuh kita nggak ada yang tau. Nah ibaratnya nih ya. Kayak roda. Kadang-kadang di atas. Atau nggak di bawah. Jadi kita kudu. Usaha keras gitu. Bagus juga sih ambisi lu. Cuman ya. Cakep kan kita tuh. Iya sih. Kamerah gua mahal soalnya. Kalo jatuh berabe nih ya. Eh jangan dong. Kita miceng. Bagus sih mute ambisi kamu. Cuman sih kalo gue lebih mending. Ngerusin nyokap gue ya. Jadi enci-enci kosan. Aduh. Supaya dapet juga lebih banyak. Eh ada yang ketok pintu ya. Iya ada yang ketok pintu. Aduh. Oh my god. Hai mami. Halo ii. Iya. Ini kok anak gue kayak gini ya. Ini ya. Beda suku nggak apa-apa ya gitu. Iya beda suku ya. Toleransi antar agama ya bun. Oke. Bodongnya gatel. Biasa ya bun. Halo ii. Iya. Jadi nih udah kasih ya. Kamu beneran nih pengen makan yang pedas. Oh iya nih nih nih. Aduh. Aduh. Ada cabenya. Iya. Kalo aku sih jujur aja gak kuat ya. Tapi gak tau nih. Si mute katanya mau bikin konten. Supaya dia juga bisa trending kayak Ata Aurel. Iya ii. Astaga mute. Kamu inget gak kamu waktu itu pernah kena tipes loh. Ya itu kan kontennya gara-gara makan bakso pake deterjen. Jadi masuk. Ya rumah sakit gak apa-apa. Ini kan masih mendek. Itu kamu lihat levelnya 30 juta ya. Iya ini kan Tante belinya 30 juta kan. Iya. Iya. Gak apa-apa Tante. Yaudah deh hati-hati deh. Lambung rusak loh kalo kayak gitu. Ya paling biare bentar lah. Iya nih Ola lu juga jangan ikut-ikutan lah. Ya dimana. Setelah dibayar nih dibayar. Aduh. Nanti jangan gitu ya nak. Yaudah deh. Mama mau Arisan dulu. Dadah Tante Ii. Kamsah. 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 Kamsah Tante Ii. Mak lu agak repot segala ya. Emang agak repot cuman PT nya banyak. Tadi aku liat Ii Eril aku ketemu di depan ngapain dia kesini. Iya Kak Jinan kamu tau gak sih masa mute mau bikin konten. Makan mie pedes supaya nanti dia bisa trending ngalahin Ata Aurel. Emang gak bisa. Kak Jinan. Kak Jinan katanya mau bantu aku. Gapapa. Tapi gak bisa kayak gitu juga dong kamu mau ngalahin Ata Aurel. Gak bisa. Gak mungkin karena. Bisa. Gak gak mungkin. Bute dengerin ya. Kak kamu tuh gak bakal mungkin. Karena aku ini fans setia Om Anang Hermansyah. Dan aku ngefans sama Gen Halilintar. Yes. Wih aku juga ngefans banget sama Saih. Karena kita Gen Halilintar. My Family. My Team. Gak bakal bisa. Aduh ternyata mereka fanatik banget ya. Udah deh sini deh. Nih kalo kalian ikutan konten aku. Kalian pasti kenutis sama mereka. Udah ayo ikutan nih. Gak bisa panjang. Wah bener juga. Ide bagus, ide bagus. Gak bisa. Gak sih. Nanti. Enggak. Ini cuma bentaran doang. Ini kameranya nih ya. Jangan, jangan norak. Jangan norak. Jangan norak ya. Ata. Saih I love you. Om Anang ajak Saih nganyi Om. Yaudah kita mulai aja ya. Oke. Intro aku dulu ya. 1, 2, 3. Aku sungguh cantik dan ganit. Halo semuanya. Kita mau makan mie goreng. Eh apa ya? Tadi lupa gue intronya gimana sih? Mie goreng. Eh mie goreng. Aku sama temen-temen aku mau makan mie goreng dari Korea Selatan pake cabai 30 juta cek. Temen-temen aku suka banget cek. Mari kita coba. Mari kita coba. Oh my God. Ini banyakan aja biar viewers aku naik. Lumayan bidnya kak. Gimana nih? Nanti kamu sakit loh. Rumah sakit penuh. Luare doang. Ini aku coba makan dulu ya. Aduh aku gak bisa makan mie pake sendok. Mie nya mie goreng. Mari kita coba. Duh mama kamu gimana sih ngasihnya sendok. Tau nih. Si Gigi emang nih aneh. Eh maaf kare. Eh makannya gimana sih aku gak bisa deh. Kok kalian udah makan? Ini pake ini. Pedis banget guys. Sumpah. Kalau kalian subscribe kita bakal makan lebih banyak lagi. Kita akan beli level 500 juta nanti. Taui. Pedis beneran. Kena saryawan. Sakit banget. Gak ada minum nih. Aduh. Demi Allah ini pedis beneran loh gak bohong. Taui lu gak dihadi sih. Masuk-masukin. Nyesel aku pake 30 juta. Aduh gak kuat. Gak kuat. Aduh. Sai tolong aku Sai. Ata. Sekali lagi deh gak apa-apa. Kucrat ya. Maaf ya. Ayo abisin aja. Ayo kan jinan. Gak jinan ayo. Gak bisa. Aduh. Demi Ata. Demi trading nomor satu. Aduh. Aduh. Temen-temen aku pake jumpu semua nih. Aduh. Tolong nih Ola deh. Aduh. Gue yang di prank apa-apa nih. Aduh. Yaudah lah. Maafin banget ya temen-temen. Pokoknya jangan lupa di like, comment, share dan di share. Eh enggak. Di subscribe dan see you on my next video. Dah dah. Om Anang bikin album. Dah. Betes banget. Papa jangan lupa diberesin ya. Aduh. Aduh. Jangan lupa. Aduh. 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 Ya ampun jam berapa? Udah pagi lagi aja, Tentot matiin, aduh tapi perutnya udah mulai laper Nih, wow, sakit, aduh gak bisa nih harus pesen makan, karena perdana jadi anakos di Jakarta Rantau Kita coba kali ya, pesen ini apa, makanan lewat ojek online, wow, iya gila keren banget hape gue cakep Kenceng banget perut gue, lagi demo, ya ampun sebentar, gila yang keren banget nih guys, pesen makanan lewat ojek online Ih, Astagfirullahaladzim, ayam, nasi, sambal 49 ribu, ya Allah, udah gak jadi, nanti uangnya abis, kan hari pertama jadi anakos harus hemat Soalnya resolusi 2021, financial freedom, 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 wah gak bisa gak bisa Mak, saya harus pesen makan ini, keluar aja lah, siapa tau nemu yang murah ya, makanan tempe orek, tahu orek, tempe orek, tahu orek, keluar Eh, cakep banget, wangi, ah, ini selain bapak arah kayaknya memang ada yang jaga cewek, tapi cewek beneran gak sih? Oh enggak poh, enggak terbang ya, yaudah deh, mbaknya cantik juga yang bantu-bantu kali ya, mbak permisi, mbak Jenon selamat pagi Toel mbak toel Selamat pagi non Pagi teh Ini teh, teteh yang jaga disini bantu-bantu Iya, kenalin Sumini Oh, teteh Sumini Iya Sumini teh emang suka bersih-bersih Oh, suka bersih Jadi nanti kalau kamarnya minta dibersihin boleh Oh boleh Bisa masak juga, boleh Oh, gila ya kuas disini, pantas mahal Yang bantu-bantunya aja, ya Allah cakep banget Salah peran kali ya om J.O.T. Gua cari ini kali Mbak, iya, kayaknya ketuker peran mbak sama saya Jangan keberuntungan saya dari sini Oh iya, yaudah tuh, teteh Sumini ini Kebetulan saya, perut saya lapar Saya mau makan Di sini kira-kira Kaget, perut Mbak sudah bisa dengar kan suara perut saya Oh mau dimasakin? Ah, gak usah, gak enak Gak enak Makanan saya memang kurang enak Bukan, teteh Saya maksudnya gak gitu Oh iya, gak apa-apa Pokoknya makanan di sekitar sini Iya ada, jadi di depan sana itu ada namanya Apa? Warkop 46 Warkop 46 Nanti kamu lurus keluar Belok kiri Lampu merah, belok kanan Ada pertigaan Belok kiri Ada stasiun Naik kereta Udah keburu buka Iya, gitu Pokoknya kamu tinggal bawa kartu akses aja Nanti biasanya suka dapat diskon Oh, kartu KTP? Kartu akses, iya Teringanya ya Lupa belum dikorek Iya, kartu akses ya Oh, kartu Akses kamu Ah, ini? Oh, keren ya Biasanya suka dapat diskon Wah, dapat diskon Kok bisa gitu? Iya, soalnya yang punya tuh temenan sama yang punya warung gitu Oh, boleh Gampang deh pokoknya kalau di sana mah Enak Kenapa bisa seperti itu? Apanya? Ininya kenapa ada diskon gitu atau teteh? Iya, tadi kan sudah yang punya ini? Oh? Aduh Coba korek tulisnya saya Wona Waduh Iya, ada deh Yang punya itu, yang punya kos ini temenan sama yang punya warkopnya gitu Oh, oke, oke Iya, jadi kamu bisa ke sana aja makan Kopi-kopi juga di sana ada kali gak? Ada, ada banyak, ada banyak Kayak kafe bukan? Iya, ada Oh, kafe Oh yaudah diteh, makasih ya Iya, sama-sama Eh, Mbah Sumini ya? Enjeng, sama-sama Enjeng Kerja dulu Enjeng Harum Udah ah, laber Kita keluar dulu kali ya Ini kosan, mahal-mahal gak ada pintu Hah? Mana ya? Oh ini kali Udah ada meja soalnya Ah, yaudah deh Mana ini ya? Termisi Assalamualaikum Duduk dulu kali ya Aduh Aduh, aduh nyangkut Ah, mana nih Mbah-embahnya? Ah, ada pelanggan Oh iya Galak banget, jutek banget Belum juga ditanya Mau pesen apa Mbahnya? Ada apa aja? Kebetulan ini ada menu ya Mulai tolong dilihat aja Oh iya Maaf betul Jutis banget Di sini? Iya itu kebetulan di situ Saya deh gak kelihatan Eih, gelap Tolong di Ya sudah Nah Ya Boleh ya tuh Teteh Saya mau pesen Nasi goreng Satu sama es teh anget Eh Es teh Es teh tawar Satu Tapi gak usah manis Soalnya saya udah manis Boleh ya itu tes satu Ya oke Oke Ih cantik banget ya Tapi galak Orang Jakarta Macem-macem Ada yang Cantik Tapi kaya leoport Ada yang ganteng baik hati Terus orang-orang disini pada buru-buru Kenapa ya? Kota gede kali ya Macet Jadi orang-orang Kurang gusuh gitu Yaudah lah gak apa-apa Yuk bisa yuk Helisma Eh Mba yang kemarin dibiskan Aaaaah Iya Mas Aduh Malu Apakah Kita berjodoh Berbilang apa Ayo Helisma Bisa ini kesempatan Dan ini mungkin takdir dari Tuhan Aaaaah Eh kebetulan banget Mba Ketemu lagi disini kita Wah Iya nih Eee Kebetulan Mba Ya Allah Terima kasih kau telah menghadirkan cowok ganteng Eee Eee Mas Emang tinggal disini? Oh engga Saya Kalau tinggal mah jauh Mba dari sini Kebetulan banget nih Saya lagi ada kerjaan di daerah sini Uh keren ya Mas Emang kerja apa? Biasalah Pengacara saya bawahannya Hotman Paris Wuh Ganteng Baik Mampan Hotman Paris Anaknya Anaknya Hah? Pokoknya bawahannya Hotman Paris Kalau Mba nya Apa nih? Kerja kuliah atau apa? Oh Kalau saya teh ya mas Iya Saya itu mahasiswa Baru pindah Dari Bandung ke Jakarta Oh oke oke Saya itu mau kuliah Jurusan ilmu komunikasi Tapi nih mas ya Saya pengennya ilmu komunikasi mencindaimu Aduh Engga dulu deh Mba Makasih Terus kaya Kata mama saya ma Bisa sih sebenarnya kuliah di Bandung banyak yang bagus-bagus ya gitu ya mas Tapi Kata orang tua saya Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Tiongkok Makanya saya ada di Jakarta Jauh ya Tiongkok ke Jakarta Iya Kata mama saya Kalau mau jadi orang sukses Harus jauh-jauh dulu Baru bisa Oh Jadi orang sukses Kayak mas Ya mas sukses kan Amin 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 Oh iya mba Sekarang udah jam berapa ya mba Gak tau saya Kayaknya saya lagi buru-buru nih mba Oh iya Nanti kita ketemu lagi ya mba Mba sering makan disini kan Eh iya saya Iya nanti saya sering kesini ya Duluan ya mba Eh mas Eh mas ganteng kok buru-buru ya Ah padahal kan Lumayan Udah ketemu Berarti jodoh tuh Harusnya minta nomor telepon Tuker Mama Hape Dompet Kru Mama Eh kenapa tuh Mba Apa Mas sini dulu Hape saya sama dompet saya Mana ya tadi Enak Iya kenapa ada apa mba Kenapa Hape saya sama dompet saya Lihat gak Lihat gak Lihat tadi ditaruh Hape Apa jangan-jangan Mas tadi cobek Mas 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 Belum dibayar makanannya Eh Mas Belum dibayar Mas Mas Dimana Mas 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 Dompet Uang Ya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Dimana Ya Rahim Ya Rahim Elisma Atau Jangan-jangan Mas Mas yang tadi Cope Udah Ngincer saya Dari Busway Ini Ya Allah Aku tertipu Dengan wajah Tapan itu Ya Allah Duit saya Hari pertama Astaga Ya Allah Astaga Elisma Aduh Eh Elisma Aduh Meri susah banget Sumpah Ada apa ini sebenarnya Astaga Ya kenapa Ini bu Makanannya buat Jadi gini Saya jelaskan ya Jadi tadi Saya kan lagi bikinin makanannya Iya Saya keluar Nah Mbaknya tiba-tiba Panik Karena dia dicopet 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 Dimana Disitu tadi Disitu Neng Sumpah Lamun Aesayahnya Diditu Aduh Aduh Gua akar Pond bak sesuai Sesuai briefing Tidur Eh pingsan maksudnya Neng Eh Kok lu nyawet ye Iya Eh Neng Sumini Eh Aduh Aduh Astaga Memangnya tadi Saya juga bingung Jadi HPnya sama dompetnya Iya Aduh Tiba-tiba Mbak Anik terus Belum dibayar lagi Aduh orang jahat banget loh ya Kayak gitu ya Ya Allah Wah HP lu Panas Jessie Wah panas 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 Iya Kenapa sih Gatau Yaudah Itu emang kamu yang sial dan bodoh sih Iya Udah tau kalo misalkan di luar tuh harusnya dijaga Enven sama dompet tuh Iya maaf Api-api Gak usah puluh call Aduh Aduh Yaudah gak usah lama-lama sedihnya Kalo ada apa-apa bilang aja kita-kita-kita pasti bakal berusaha bantu kok ya kan Iya Aduh saya bodoh emang bodoh Gak boleh gak boleh kayak gitu Bukan bodoh Nanti akan semakin kayak gitu Gak apa-apa Iya Gak boleh ya Terima aja Aduh terima 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 Ya kamu harus bisa nyadar kalo misalkan di setiap kejadian buruk kamu harus bisa ambil perajaran baik dibaliknya Jangan nangis Iya Jangan nangis ya Itu makanan jadi belum dibayar ya Iya Aduh saya yang bayar Iya udah gak apa-apa deh Bu Saya ngerti perasaan anak-anak tau gimana Iya udah gak apa-apa Iya Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Kita ada sesuatu buat kamu gak banyak sih cuma harusnya bisa ngebantu Woi Piii Kok guna Gak Biii Kocay man Gak Gak Satu Makasih Pii Kenapa Apa Emang Aranya dibayar dulu tapi ya Apanya Bonnya ya udah dari sebulan yang lalu Bu bayar Bu Kenapa jadi gue yang bayar kan tadi katanya mau bayarin Nanti Noh Nasa yang marah kalo ini gak apa-apa kalo Mbak Elinya gak apa-apa Terus saya harus bayar apa Ya gak apa-apa Ya gak apa-apa lah Bu Satu dua tiga set Ini jual cincin deh satu Ntar aja ntar Yaudah deh Haa Jadi Ini cerita hari ini Masih ada banyak orang yang baik di sekitar kita Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur tentang hari ini Jangan pernah Jangan pernah menyesai apa yang terjadi Dan ambil sikap positif dari segala kejadian yang pernah kamu alami Jangan menilai seseorang dari luarnya Ini cerita kami share house part 8 Nah eh Apa-apaan sih tuh cewek Aduh Gila capek banget Ah Siang Hei Hei Aduh Sudah cukup Jalan buntu lagi Sudah cukup semua permainanmu Aku gak akan membiarkan lagi kamu mengganggu anak-anak share house 40 Nanti 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 Aduh 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 Jakarta emang keras ya Sini dompetnya Sini dompetnya Aduh Tolong HPnya Kebalik Selamat tinggal Bye Selamat tinggal Selamat tinggal Tadi Selamat tinggal Selamat tinggal Tidak Selamat tinggal U 90 Brant Selamat tinggal Hati Aduh, si copet tuh. Sini copet. Gimana jadi copet enak kak? Aduh, sedih banget ya, ibunya udah sekolahin anaknya tinggi-tinggi masuk JKT juga akhirnya jadi copet. Linsan lagi terakhirnya. Tadi ditabok sama Cishani gak apa-apa kan? Gak apa-apa sih, semoga ya centra Cishani tuh nular lah ke sini. Oke, gimana tadi apa sih? Ceritanya ya, pembahasan kayak tadi, dramanya kayak gimana sih? Seru banget sih ya? Seru, seru. Banyak pelajaran juga yang dapat diambil. Jangan mudah percaya sama orang baru. Betul. Jangan percaya sama Kak Gita ya, guys. Jangan percaya sama Kak Gita, percayalah pada Tuhan. Kita mau baca-baca ini. Yes, balas tweet. Dari hashtag sharehouse part 8. Let's go. Wuuuh. Ciaril tuh pake pokok. Untung bukan gue lagi. Bener-bener. Keren ya nih Ciaril nih. Terus sebelahnya fotonya Ciaril juga lagi. Aduh. 11-12 gitu ya. Bener-bener. Siapa yang mau baca pertama nih? Ini dari KM Abdullah. Alhamdulillah. Buset Shani jadi ala-ala boss mafia. Takut. Wow. Sebenernya Cisani lebih kayak ke FBI gitu gak sih? Iya, FBI. Dia nyamar awalnya kayak jadi bersih-bersih. Terus akhir-akhirnya jadi detektif gitu. Betektif gitu. Itu biasanya ada ininya nih. Ada HT-nya. Kijang 1 gitu. Tukang baso kah? Iya. Tukang baso. Tapi karena dia beda bukan tukang baso. Dia jadi tukang bersih-bersih kos. Iya. Nih aku mau baca dari Kak Misgi. Underscore 103. Wah Kakak bagus juga nih. Share house 48. Kocak parah dah. Astaga Eril Sungsang. Katian anaknya belum lahir udah Sungsang. Aduh. Miring lagi tadi. Aduh. Hamilnya jadi kayak bisul ya. Misalkan ke belakang dikit. Misalkan kan kiri gitu ya. Ntar anaknya Jawa tuh. Kita kan agak beda. Oh iya anaknya Jawa ya. Tapi kita belum tahu nih anaknya ya. Bakal jadi apa nih anaknya ntar lahir. Tunggu aja ya. Oke. Dari Kak Vira. Ini sinetron. Hashtag share house 48. Bisa ngalahin rating ikatan cinta. Wow. Dari awal udah ngakak abis. Pada perannya awal-awal pula. Ceh Eli tertipu. Mas Gito. Jamet. Sudirmanengkang copet. Iih Eril. Anaknya Sungsang. Digeplak mengapa. Belum mutek oleh Jinan Siska. Cisumini. Jesse bikin ngakak juga. Ceren sih. Jujur tapi pribadi aku juga suka banget sih. Sama ini. Bahkan Kak Jinan bilang katanya dia mau share house setiap hari. Tujuh gak mau. RKJ apa yang lu katanya. Enggak mau. Gitu juga lah. Ini masih bulan ramadhan nih. Belum ada RKJ. Oh iya ya. Tabar dulu. Iya ramadhan dulu. Gitu. Gitu. Dari Kak. Gak mau tak asli tapi share house 48 ini konten terbaik dari yang kemarin. Bener kan bacanya? Oh. Dari yang kemarin. Banyakin aja episode dari pada yang lain. Ini kayak sama nih pendapatnya kayak Kak Jinan. Iya seru banget ya. Kak Jinan mau share house setiap hari ya? Seru banget sih. Lucu banget sih. Tapi apalagi Mute sama manggil Papa gitu ya kayak. Iya. Papa aku keren banget kan guys. Serunya papanya suportif. Dari satu episode ini scene favorit papanya Mute. Halo Papa. Favorit. Oke. Lanjut. Siapa nih lu baca. RKJ Bob. Haduh Gita jadi copet mencuri hatiku aja kali ya. Enggak dulu deh Kak. Kalau hatinya misinya bunga bang. Iya. Oke. Siapa lagi? Lanjut siapa lagi? Olala. Olala. Mau baca nih dari Kak Arief Getlax Utomo. Bayinya gak kesakitan. Kan tuh abis dipindahin. Bayinya bisa pindah gitu ya. Pindah bisa. Si Ariel keren banget hari ini. Share house 48. Wih. Iya sih. Si Ariel tuh kayak cocok banget gak sih? Kayak menjiwai banget. Betul. Bener cocok ya dia. Cocok lah ya. Gak lihat tadi gelangnya tuh. Cincin. Kayak mak mak arisan beneran ya. Kayak mak mak ii ya. Kamsay. 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 Dari Kak Arga Satria. Scene paling bikin ketawa ngakak di sketsa malam ini pas Jinan olah sama mutai beneran kepedasan. Tapi jujur. Itu beneran kepedasan gak ada gimmick. Lagi semuanya tadi. Kan gak apa-apa. Itu kan cabai dari. Mie apa sih emang? 300 juta. Mie goreng rasa. Pedas. Pedas. Cabai kering. Kak Gita jangan ngoreng-ngorengin lah. Ujung Gita jangan mancing dong. Kak Gita jangan mancing dong. Oke oke oke. Oke. Sebenernya bibir gue masih perih. Iya. Sebenernya kita lanjut lagi sih tadi ya. Kita makannya. Kaya Gita nih baca Kak Gita. Dari siapa nih? Dari Kak Felina udah dibaca belum sih tadi? Itu tuh. Belum. Itu tuh. Katanya kocak juga acting kalian jadi. Hah? Jadi fans. Hah? Tadi kita jadi fansnya Gita. Oh iya. Jadi fansnya Atta Halilita. Dan Atta Halilita. Halo Mas Atta apa kabar? Gimana honeymoonnya? Tauan. Tauan. Halo. Om Anang ayo kolem momen J.K.T. Kolem. Oke. Eh tapi kita keren juga ya. Keren ya? Kaya beneran ga sih? Beneran ini tuh. Kan kayak bagus gitu penampatan kamera ya. Wuuu. Keren banget Om Jate. Makasih. Oh lah seneng banget tuh mukanya tuh. Iya. Mantap. Iya. Nah ini ada pertanyaan dari KM Abdillah. Masih bingung siapa yang jadi bapaknya. Bapaknya Makkos. Wah. Nanti kita buatin cerita lagi Kak. Iya. Mungkin nanti bakal ada ya. Iya beneran. Tapi kita ga tau. Jawa Tau emang ga aja loh Om Jate ya. Iya. Kalau ga ada ambil dari mana ya. Muncul aja udah. Kan bisa dipindah. Oh iya. Bisa aja dicopot. Oke. Bacalah. Bacalah. Dari Kak. Ada namanya Kak Siska. Cisani aku rela jadi penjahat. Asal kamu yang nangkepnya. Hmm. Hmm. Bisa aja. Bisa aja. Bisa aja. Apalagi nih. Banyak ya ternyata yang mau ngomentari. Banyak ya. Jadi nih buat Kak Jina nih. Dari R Triandi. Kak Jina cantik banget malam ini. Jadi pengen share love. Eh maksudnya share house. Cisani. Ya elah. Cisani. Cisani. Cisani aja bang. Iya elah. Oke. Hmm hmm. Gimana Gita mau kemana nih Gita. Udah ya Kak. Aku kayaknya mau ngobatin luka. Luka yang tadi Cisani lakukan musiu itu loh. Oh iya iya. Muwata ya. Muwata ya. Ya udah. Ya udah. Ya udah temen-temen. GWS. GWS. Eh pincang dong. Gimana sih. Ah ah ah. Kimika keren-keren ya. Oke kalau gitu. Gimana kalau kita langsung mangga aja temen-temen. Temen-temen. Aduh. Komeran utama kita nih. Abis ini jadi artis. Gw. 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 Eh tunggu-tunggu Nika. Aku punya pertanyaan juga nih. Mungkin banyak orang yang nonton ini juga bertanya-tanya. Jadi. Tadi kan kita abis main play gitu kan. Iya. Coba dong jelasin karakter kalian satu-satu masing-masing sama. Oke. Harapan kalian buat episode-episode kedepannya. Gw. 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 Nanti benar kalo nanti berganti-ganti kan ya perannya. Kalo untuk hari ini. Jadi Helismai tuh sebagai Elly ya. Jadi dia tuh anak rantau yang baru memasuki Jakarta dari Bandung. Kayak gitu. Ya! Arah! Dan aku karena ini kos-kosan tentunya pasti ada penjaganya. penjaganya harus iya tadi itu aku menjadi ini penjaga kosan pemengara Iya yang genit padahal aku nggak genit guys oke kalau aku aku jadi jinan yaitu salah satu penghuni kosan share 48 di kamar 025 yaitu menjadi mahasiswa ya gitu temen-temen dekatnya mute gitu oke oke kalau aku olah sebagai temennya mute dan anaknya empo Eril ya jadi aku anaknya Ci Eril gitu ya emang beda suku tapi nggak apa-apa ya ya toleransi ya menerima perbedaan iya one we are one bagus ya kalau aku tadi jadi sumini ya guys gitu jadi jadi apa pada pangen sumini guys Iya sumini itu ya emang dari dulu emang ya sukanya bersih-bersih lah ya gitu aku mau dong dibersihin rumahnya ya jadi Intel ya Intel Oh iya terakhir jadi jadi apa itu namanya tadi ya FBI agent tuh jadi agent yang membecahkan masalah gitu jadi memperantas kejahatan superhero ya Pak rawatnya boleh-boleh oke Mumu Jang kalau aku aku si anak yang aku pengen jadi youtuber gitu tapi nggak ada yang nonton terus kayak udah kalah gitu sama atau orang-orang ya anak yang cantil ya gimana aku sungguh cantik aku sungguh cantik dan genit openingnya terus aku temennya si olah kita best friend gitu sama kan juga Oh Sun lah gue masukinnya eh jangan 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 aku aku Siska aku penghuni kos kamar 206 jadi dia tuh apa ya orangnya tuh suka Juntek dan dia itu suka punya banyak job nyanyi di luar sana woi amin amin terus dia ini karakternya ini emang dia ngambek jadi tuh dia suka banget telponan di kos sambil marah-marah sama pacarnya yang di Thailand namanya siapa nih kalau boleh tahu jadi apa tadi kan ditanya ya harapannya episode berikutnya apa ya mungkin ada kali episode pas dia lagi main ke kosnya Oh aduh 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 jadi artnya Babe oke aku ya aku jadi waitress di wakob 44 waitress jadi karakter aku ini sebenarnya tuh kayak apa ya kayak jutek yang kayak tidak mengapa sih bersyukur dengan pekerjaannya kayak tadi kan kayak oh ada pelanggan gitu kayak oh males gitu ya iya iya kayak oh iya I did this only for money oh my god ya 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 coba arah artinya apa ya arah artinya arah gue lagi yang kenar nama sih thanks ya harapannya harapannya ya semoga di episode selanjutnya makin seru ya ya amin 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 iya o is spellkah rahimnya titipin dulu lah Nami tapi 你 mau anaknya bisa ke kanan gini ya bun iya bisa bun fleksibual bun Gotoh lahir jadinya vote ke locat tuh i cuy Casia toy acot nah bukak ya tuh abi seputar udah begitu ya membersih amerik �k iya jadi aku tuh jadi yang punya kos share house 48 ya Ah ya biasa hebring hebring gitu jadi ini kişannya oke mantap ndak khusannya Civic ya High class jadi nah mother Jegan juga high class gitu Batu cincinnya banyak banget gitu ya Buat menandakan Ada isinya gak sih tuh batunya Bisa keluar jin gitu Digosok-gosok nanti jadi Thanos Ya jadi harapan aku ya buat ini sih Semoga acara ini bisa Makin banyak yang nonton Terus abis itu juga seru ya Kayaknya tadi juga banyak yang ketawa ya Berarti semoga kalian menikmati Langsung Netflix ya Terhibur Dan next-nextnya semoga nanti bisa Lebih ada inovasi-inovasi dari ide ceritanya Dan semoga ibu kos dipakai terus Karena ini di share house penatangan Apalagi ada 33 member kan ya Jadi punya karakter-karakter unik Siapa tau nanti semuanya Ternyata gabung di kosan ini kan Kita gak tau ceritanya Makanya nonton nih Jangan ada bangku kosong Nonton mau bilang gini Yaudah Kalau aku ceritanya jadi pengacara gadungan gitu loh Tapi yang terakhirnya aku jadi copet Karena pengacara gadungan kan Gak ada kerjaan ya Pengacara ya Pengangguran banyak acara Benar acaranya nyopet Jangan ditiru ya Jangan ditiru Adegan hanya dilakukan oleh profesional Oke Gimana nih konsepnya Tukang copet gadungan lucu Harapan aku sih untuk kedepannya Semoga aku tuh gak jadi copet lagi ya Ada episode insab gitu ya Terus sama satu lagi harapan aku Semoga Tadi soalnya aku baca-baca live tweet kan Katanya banyak yang nyariin Suaminya Ci Ariel Semoga suaminya Ci Ariel ketemu Betul sih Menarik Ci Ariel-Ci Ariel Baru gak sama Papa aku Bapak Yang mana ya Mana ya Papa ya Eh yang gue bingung nih Bapaknya emang mute ngekos Kenapa gak lu tinggal sama Bapak Kalau Bapak ya bisa bisa Masalah ekonomi Kak Masalah ekonomi Semoga siapa tau ada suami saya ya Amin Amin Siapa tau nih nanti Ola kan kayak gini Anak gue nih Ntar kita cari gitu siapa tuh Searching ya daftar Ceril ntar lu kan ambil ceritanya Sambil melahir Kak Sampai melahir Kak Terus anaknya Eve Anaknya Eve Bisa tuh Kita pintar ya merancang Gue bingung Gak jauh-jauh dari Gue bingung ngomong-ngomong begini Kata ke Putri Buset itu ide gue Udah di Perluan Yang sebelah sana Yang sebelah sini kan udah nih harapannya Yang sebelah-sebelah Yang sebelah-sebelah Yang sebelah-sebelah Tadi gue udah bilang Semoga nanti bakal banyak Lebih banyak lagi member-member yang berpartisipasi Karena keunikannya kan Karakter-karakternya Terus kayak semoga kalian juga gak bosen Karena ya kalian tahu kan Kita cuma bertiga-tiga nih ya Ada sesuatu yang unik Belum kalian pernah lihat Dari acting kita Iya gak? Tidak Ada orang peniam Bisa lucu Ada orang diem Ya diem aja Mana tahu nanti Celle dipanggil kan main wayang Wih gila Eh gue jadi wayang oleh Tadi lu lebih mirip cangcuten sih Main bioskop ya Oh emang emang lu Kan cangcuten tadi baru Racun Mirip banget ya ini Kayak gitu sih Ara Apa aku? Aku lebih ke karena Sampamnya genit ya Kayak kurang ini genitin ya Kalau yang sebelah Oh itu mah harapan lu Kurang apa gak ada orangnya yang digenitin? Kalau gitu gue request deh Nanti abis ini Chika jadi suami gue aja Oh iya Oh iya Oh iya Gue rebut suami lu Masa cowok Cowok sama suami lu gimana sih? Eh Cherry Gak apa-apa guys Sumpah gak apa-apa Jadi itu suaminya Cie Ariel Selingkuh sama si Ara Dua cowok Cowok dua-duanya Cowok Gak apa-apa ya Gak apa-apa Gak apa-apa Eh lumayan Chika kan ada bataknya Lu batak lah Nah Jadi kan Oh ternyata lu bataknya dari Chika Gak apa-apa ya Bataknya 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 Eh guys Guys Kita pintur banget halunya Itu yang gue cerita Yang disana Jadi kita yang mending Kita gak cuman berimajinasi Andai kan Saran Kalau diterima ya 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 Sangat bagus dan wajib diterima ya Ya Tugas banget tuh Tapi Tapi sumpah hari ini tuh seru banget kan Tadi kita waktu GR aja Kita udah ketawa-ketawa Gak sih Aduh Apalagi waktu acting yang bareng Kylie tuh Pasti Aduh Kalian pas melet-melet Keluar lidahnya tuh yang harus dihancur Kalau harusnya tuh Gue tuh ada melet deh waktu tidur Cuman berhubung gue tuh gini Tadi Ini kan berapa? Sopah Aduh sopah mana? Gedebuk 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 gitu aja gue gitu Terus kayak Gue mau melet Kasian yang lain Gak fokus sama sekali Gitu Jadi kayak Kalo melet tuh kayak mendalami banget ya Gue pikir nanti bisa Eh kenapa ya gini Kayak sapi di pencit tau Helli Iya iya Aduh Gue ini ideal apa pelawak sih Udahlah Udahlah Selesai Tapi gue juga Gue juga gak nyangka ya Sama yang tadi tuh Pas kita acting Diem terakhir tuh Itu bagus banget Itu sarket banget Tapi ngilurus Sarket banget Gak ada pelang Gak ada pelang Iya iya Gue padahal kita GR Bisa bagus Bikinnya apa ya Kita pegel banget begini Eh boro-boro tuh Pas disitu tuh Boro-boro mikir pegel apa gak Ketawa Mau ketawa Masanya tuh gue itu Bayangin Eli ngomongin Gereka banget sih hari ini Panerahin gue miring kan Aduh capek Aduh Oke udah Udah ya bun Kita sudahi saja Udah cukup Iya tadi sedikit ngobrol-ngobrol ya Biar ke depannya Jadi tau gitu Pandangan Imen hari ini tuh Ya kayak gini Seru banget Gitu ya Jadi kalian jangan Bitkom ini Iya Aduh maaf pun Ya jadi Untuk ke depannya Bakal masih banyak banget Event yang seru Jadi semuanya Jangan lupa nonton Yeay Keep looking for Oke jadi Terima kasih banyak Buat hari ini Buat ke depannya Semoga kita selalu Dalam keadaan sehat Dan semangat yang puasa Semoga puasanya bisa berjalan dengan lancar Semuanya terima kasih Bisa mampu lagi Terima kasih Dadah Thank you Thank you Dadah Semoga menghibur Iya Dadah 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 Thank you Abis siapa kerja boleh kesini ya Dihibur sama kita Betul Kerendah Kerendah Thank you Thank you Bye 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 Dadah Sampai jumpa Tunggu aku sampai brojol Dadah Puasanya lancar Dadah Sahurnya jangan telat ya Kalau telat Makan angin Kita lihat tadi Anak aku siapa ya Dadah Tunggu aku sampai brojol ya Dadah Bye Hati-hati pulangnya Hati-hati semua Good night